Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa memasuki informasi pertama, jalan lintas Curup-Lebong kembali tertimbun longsor pada Rabu malam. Imbasnya sodara, jalan lintas kembali lumpuh dan petugas mulai berlakukan sistem buka tutup jalan selama proses evakuasi berlangsung. Dini hari tadi longsor kembali menimbun jalan lintas utama Curup-Lebong di desa Tikuto, kecamatan Rimbo, pengadang Kabupaten Lebong hingga lumpuh total. Material longsor dengan ketebalan diperkirakan capai 10 meter. Kembali menutupi badan jalan setelah sehari pasca petugas berhasil mengevakuasi material longsor 4 titik yang terjadi pada selasa malam. Kejadian longsor hanya berjarak ratusan meter dari kejadian sebelumnya. Petugas gabungan terpaksa berlakukan sistem buka tutup jalan untuk sementara selama proses evakuasi berlangsung. Longsor terjadi diduga akibat hujan deras terus mengguyur wilayah Lebong sejak beberapa hari terakhir hingga sebabkan tanah di sepanjang jalan lintas menjadi labil. Jadi penyebab dari longsor ini sendiri kemungkinan karena hujan deras yang berlangsung dari kemarin siang sampai malam hingga menyebabkan tanah menjadi labil kemudian terjadilah longsor sampai menimpa ke jalan raya. Masyarakat tetap diibau memilih jalur alternatif lain atau menunda sementara perjalanan selama proses evakuasi berlangsung. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan.